Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan tamu lagi di gabut di parkiran sekolah sama dua suami di gabut di parkiran sekolah tapi ini Ipang udah, Ipang say hi Ipang, Ipang, Ipang udah pulang tinggal kita nunggu Badiwa satu jam lagi ini mendung banget ya 1 jam loh iya kan Badiwa pulang jam 2 apa mau hujan ini eh Pak kemarin kan ada yang WA papa tuh minta kursus video akhirnya gimana? hmm kebetulan kan ya dulu sebelum waktunya nggak bisa tapi nggak jadi kayaknya nggak jadi kayaknya belum ya untuk kursus video belum karena dia kayaknya juga sebenarnya mendadak dan minta cepat tapi menurut saya mau dalam waktu dekat gitu mau kursus lah mau cepet-cepet karena dia katanya usahanya di core jadi itu semua pengen sekalian karena selama ini dia waktu orang di core dia ditanya video-video-video itu loh video sortingnya ada nggak dan sebagainya dia akhirnya tapi sebenarnya tidak semudah membalikkan tangan kalau membuat usaha video karena video sendiri ya saat ini sebenarnya banyak sekali jadi saingan Daniel pertama saingan kedua harga jadi dia hanya berpikirnya cari video cuman itu tadi itu belum coba nanti kalau kursus bagaimana jadi memangnya gini kan kalau papah kan papah kan Paris Paris itu kan foto sama video sebetulnya kalau misalnya kita mau jual ya mau usaha gitu kan kan soalnya saya tuh nggak pernah terlibat dalam harga kan karena nggak ngerti lah ibaratnya gitu kan bisnisnya nah pada saat kan harga tuh kan ini jual segini eh kan aja dulu video tuh tipenya apa kalau video dokumentasi kalau video itu ada dua tipe sekarang ini kan video liputan kita biasanya menggunakan camcorder tapi sekarang ya tetep liputan kadang-kadang pakai pakai mirrorless juga ada ada yang kedua oh pakainya kamera mirrorless foto ya kayak Sony A6000 bukan camcorder video shooting cam ya model camcorder camcorder kayak NX100 nggak nggak pakai itu tapi kadang-kadang ada yang pakai itu dan kadang-kadang kombinasi terus ada yang tipe kedua itu wedding clip wedding clip atau wedding cinema oh itu menggunakan mirrorless dengan lensa-lensa yang bukeh-bukeh gitu berarti pakenya kamera DSLR mirrorless biasanya mirrorless yang kamera foto lah gitu maksudnya foto video lah bukan yang camcorder gitu loh jadi supaya nggak sama persepsinya ya kalau kamera camcorder itu yang kayak gimana kayak gini ya kayak gini nih kayak camcorder itu seperti ini terus kalau mirrorless 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 kayak gini nih bisa itu yang sering digunakan itu kalau merk Sony itu ya kelas 6000 ke atas jadi 6.000 6.300 6.400 kalau Fuji itu sekarang ada yang baru teknologi baru itu Fuji XS 10 kalau nggak salah kalau DSLR yang kayak begini kalau DSLR itu biasanya ya tetap ada yang buat video kalau memang punyanya DSLR kayak gini nih Canon itu banyak sih jenisnya berarti gini kalau camcorder dia nggak bisa buat foto kan kadang-kadang ada untuk capture nya ada capture tapi kan tapi bukan video gitu loh tapi nggak jadi foto tapi fotonya tuh kecil itu kan kalau kita ngerekam pakai HP video terus di capture screenshot lah ibaratnya kan tapi kalau DSLR itu bisa buat foto bisa buat video memang sekarang tuh kamera kemarah sekarang kan hybrid arti hybrid ya hybrid itu artinya itu ya bisa foto bisa video cuman DSLR tuh itu kalau katanya ini katanya ini banyak-banyak informasi itu bahwa DSLR itu lebih boros baterainya baterainya karena kan eh apa ya ya teknologinya ya mungkin ya terus nggak kuat untuk shoting ya contohnya kayak nggak kuat tuh maksudnya nggak bisa durasi lama atau gimana ya durasi lama tuh nggak bisa dan memang di apa namanya nggak kuat hardware nya Oh jadi misalnya lagi ngerekam video video gitu ya nggak bisa lama seperti kalau mirrorless mau lama gitu nggak bisa oke berarti kalau DSLR itu DSLR itu sebaiknya buat foto kalau saya lebih rekomen disitu terus kalau mirrorless bisa dua-duanya gitu ya nah sekarang kalau berarti kan kalau video syuting ini belum foto ya ini kalau video syuting berarti video syuting itu kan pilihannya pakai camcorder sama pakai mirrorless ya kan terus kalau ditimbang itu lebih baik untuk dokumentasi video profesional ya itu pilih camcorder atau pilih mirrorless kalau liputan itu tetap lebih cenderung ke camcorder ya soalnya yang lucuran lucuran resepsi pernikahan yang durasinya mungkin lama itu kan karena camcorder memang diciptakan untuk video yang durasi lama kalau kita ngerekam sampai 3 jam full aja nggak masalah sementing rekordernya sama baterainya atau mungkin listriknya cowokin terus nggak ada masalah dipanteng gitu aja nggak masalah berarti memang fungsinya karena fungsinya buat video kalau mirrorless itu kan sebenarnya juga ya hybrid itu tadi foto sama video ada yang bisa overheat tapi kan teknologi perusahaan itu kadang-kadang memperbaikinya kayak contohnya lumik ya Panasonic lumik ya lumik ini lumik itu udah diciptakan memang untuk video jadi di dalamnya itu ada kipasnya dalam kameranya kayak komputer ya kayak komputer itu jadi kayak s-hostnya komputer itu ada kipasnya jadi mau di geber tiga jam pun ya kuat untuk untuk take video iya untuk take video kan memang diciptakan seperti itu jadi ya namanya persaingan dagang ya jadi oke berarti kalau mau liputan sebaiknya memang pilihnya camcorder camcorder berarti kalau kayak yang apa sekarang kan modelnya video apa cinematic itu bisa pakai mirrorless gitu ya berarti kan gitu ya nah terus kalau dari segi harga itu maksudnya gini harganya lebih mahal mana sih mirrorless sama camcorder tergantung tuh mah maksudnya kan buat menentukan harga jual ya mirrorless tuh harga yang mahal banget ada yang rate lah maksudnya ya contohnya begini contohnya kayak contohnya kayak gini aja mirrorless yang bisa masuk Netflix ya itu kan ada ya Netflix ada standarnya soalnya Netflix ada standarnya itu mirrorless yang bisa Netflix itu setahu saya saya kurang tahu kalau sekarang ya kalau dulu itu hanya lumik yang bisa masuk berarti kalau mau bikin film untuk untuk ditaruh di Netflix harus pakai lumik kalau mirrorless kalau camcorder kalau camcorder ya standarnya mungkin aturannya apa ya saya kurang-kurang paham itu contohnya seperti itu pernah pernah dengar seperti itu cuman sekarang kan camcorder mirrorless kan juga canggih-canggih ya mereka apa namanya istilahnya memperbaiki terus kayak Sony mengeluarkan khusus untuk camcorder yang fx3 nah kayak gini nih ini khusus jadi mirrorless tapi memang dikhususkan kayak untuk video fx3 wah itu sangat itu kalau ringkas ringkas mana sih antara camcorder sama DSLR mirrorless sama DSLR eh mirrorless sama camcorder hehehe buat kerja gitu ringkas mana atau sama aja ya itu tadi kalau yang jelas kalau hybrid kan buat foto sama video bisa eh mau motret 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 tapi kalau camcorder kan gak bisa hanya untuk shoting to tapi kalau papa jual produknya maksudnya jual jasanya ya itu mempengaruhi gak kalau harga segini pakainya camcorder harga segini pakainya mirrorless gitu mempengaruhi gak kan apa-apa ada semua tuh mungkin begini ya kalau saya lihat itu kan sekarang ini kadang-kadang kan eh apa ya daerah ya ini mohon maaf ya misalnya umpama kita di daerah-daerah yang agak agak pelosok itu biasanya itu video shoting itu dilihat bentuknya waduh oh gede oh gede itu berarti wah mantep itu video shotingnya ternyata kita ada yang menggunakan mirrorless mungkin loh kok kameranya chili wah ya sedangkan itu kan mungkin pakai mirrorless yang pakai lensa-lensa yang bokeh-bokeh ya gambarnya kan bisa bagus cuman mereka hanya ngeliatnya di situ ukuran bentuk kamera jadikan kayak gitu jadi tergantung persepsi orang juga ya persepsi ya gitu terus kok bayar mahal kameranya chili nah gitu-gitu jadi sedangkan teknologi sekarang kan semakin kecil-kecil gitu kan semakin 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 bagus canggih cuma gak semua orang paham kayak gitu ya gitu loh berarti makanya papa ada semua ya maksudnya buat kerja loh ya misalnya harga-harga yang ada tetap ada mirrorless tetap ada tapi kan karena buat kerja bukan buat apa hanya sekedar punya kan terus kayak standart misalnya mama kita ikut vendor misalnya kan kita kan gak selalu harus sendiri produksinya sendiri kadang-kadang ada vendor yang pengen pengen bergabung dalam arti kita ngesup lah ngesup jadinya tetap harus ngesup ngesup itu juga gitu kalau misalnya vendornya besar itu karena permintaannya aneh-aneh misalnya apalagi karena vendor besar jawabnya kan gede minimal AVCHD atau istilahnya full HD minimal camcorder nya dikasih mirrorless gak mau dan gak mau dikasih mirrorless cuma dia karena punya klip menggunakan menggunakan mirrorless A73 A73 ya dia mintanya A7 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 ya mahal A73 sama camcorder lebih mahal A73 misalnya kan gitu contohnya kan begitu akhirnya mereka memix sendiri jadi dua camcorder saya digabung dengan dua mirrorless mereka itu pakai mereka jadi supaya harganya mereka juga bisa nah dia main sendiri terserah si mau dilihatkan berapa kayak gitu tinggal kita pakai mixer berarti kan harga misalnya beli ekip beli peralatan harga berapa kan tetep mempengaruhi harga jual kan iya betul karena nanti kan itu fasilitasnya dari alatnya sendiri juga lain betul terus kalau untuk produksi kan kalau kalau orang kan hanya nilai jasanya tapi kalau kita penjual jasa kan nilai penyusutan juga kan soalnya jadinya kan otomatis kalau barang mahal kan berarti kan penyusutannya juga harus dihitung costnya mahal gitu iya apalagi sekarang camcorder itu harganya tinggi jadi pernah harga itu katakanlah second ya misalnya kayak mc88 nah kayak gini nih mc88 itu dulu pernah second itu 15 juta sekarang itu malah naik 18 juta itu biasanya karena apa kalau denger-dengar itu katanya ini barangnya itu sedikit di penjualan maksudnya barang yang terjual itu sedikit permintaannya lebih tinggi itu karena isu-isunya karena informasi dari berita-berita itu jadi pabrik chipsetnya itu katanya sih ada masalah kebakaran di pusatnya jadi produksinya akhirnya sedikit dan kebutuhannya banyak jadi ini sulit banget betul betul kalau peminatnya banyak barangnya kan sedikit peminatnya banyak nanti kan banyak orang-orang pengurut apa penjual jasa videografi yang yang suka sama produk itu gitu loh nah itu keunggulannya apa kok sampai banyak orang yang cari itu apa harganya murah kualitas bagus atau gimana ya maksudnya harganya itu kan standar sesuai dengan budget yang mungkin budget kita yang kedua kan bisa untuk jangka panjang bagus contohnya kalau kan korder itu sebenarnya juga macam-macam harganya ada yang harga mahal juga ada tapi yang harga minim itu biasanya kalau enggak sekarang ini loh ya sekarang ini itu yang baru-baru itu ya NX100 ini NX100 ini atau MC88 itu gambarnya sudah enak maksudnya sudah enak kalau mau naik lagi pakainya nanti XD Cam nah seperti ini wujudnya kayak MC88 tapi disitu ada fasilitas khusus ya seperti kayak SDI dan sebagainya gitu jadi kabel SDI teknologinya broadcast lah broadcast nah harganya juga lebih mahal kalau enggak salah itu sekitar dulu itu sekitar 25-26 kalau MC88 itu sekitar hampir 15 juta tapi sekarang enggak naik lagi tapi ada lagi sebenarnya ada NX8 jadi banyak sih kalau jenis-jenis camcorder itu banyak banget itu pemilihan maksudnya orang usaha videografi memilih alat memilih camcordernya itu biasanya pertimbangannya apa makanya oh ya aku ambil yang kan mestikan ada yang enggak mungkin semua orang kan ambil harga tinggi biasanya kalau saya biasanya itu tergantung apa ya istilahnya kayak kebiasaan di apa pasar ya maksudnya pasar di kota itu konsumennya gitu loh konsumennya di kota itu jadi maksudnya kayak di kota Solo itu NX100 sama MC88 itu diminati artinya itu diminati sama pelaku usahanya atau sama pelaku usaha pelaku usaha kalau kayak aku sebagai orang yang nyewa jasa video kan gak ngerti kamera gitu loh kan taunya cuma hasilnya bagus harganya segini nah itu maksudnya pertimbangan kalau pasar maksudnya kalau pasar kan orang kita konsumen gak ngerti dong gitu loh maksudnya jadi pelaku usaha maksudnya pertama harga jual harga purna jualnya juga bagus terus weight balance dan sebagainya juga enak karena kalau misalnya kita aja gabungkan antara NX100 gitu ya dengan MC88 itu juga susah maksudnya menggabungkan itu nanti weight balance kalau dua kamera itu digabungkan itu untuk mix balance untuk warna dan sebagainya itu susah apalagi dengan merk yang lain misalnya Panasonic jadi kalau bisa itu misalnya kedua kamera ya kembar gitu loh kalau bisa gitu ya contohnya begitu yang kedua kan tadi yang kita bicarakan kita kadang-kadang kerjasama dengan orang lain jadi orang lain itu vendor lain juga sering punyanya ya NX100 atau MC88 jadi kita ya akhirnya beli itu jadi biar nanti suatu ketika mereka membutuhkan atau pengen menyewa kamera kita ya kita sewakan ke mereka gitu tapi kalau kita punya produk yang lain yang merknya beda walaupun lebih tinggi walaupun mungkin sebenarnya lebih bagus cuma mereka kan mau meng-mix mix kan ya di dalam proses editing proses produksi itu nanti susah jadi misalnya ya Canon misalnya Canon camcorder sama nanti MC88 ya saya kurang tahu ya untuk Canon jadi susah gitu loh jadi orang pelaku usaha videografi itu milih peralatan itu berarti yang pertama tergantung daerahnya ya temen-temennya pada pakai apa supaya kalau nanti kita butuh kamera ya kekurangan alat atau ada orang yang butuh alat itu bisa sama-sama pakai dan kedua kan kalau tadi kan papa kan bilang harga jual ke konsumen kan itu kan tergantung alat juga berarti kan tergantung ini nanti harga harga pasar produksi kita tuh berapa kan berarti disesuaikan dengan alat ya ibaratnya pakai kamera yang mahal tapi harga jualnya rendah kan emang-emang barang emang-emang kameranya kan ibaratnya gitu kan sebenarnya juga ada kamera-kamera yang murah maksudnya tapi gede-gede yang lama-lama itu kayak Sony itu punya MC1500 MC2500 itu harganya pasaran kalau sekarang second ya karena barunya mungkin nggak ada second itu mungkin murah itu harganya 5 juta 6 juta itu ada tapi kan kalau di Solo mungkin jarang yang pakai gede soalnya tapi luar daerah kan ya ada ya itu pasar-pasar-pasar di pinggiran kota itu malah lebih laku karena kan gede manggur profesional gitu ya tapi kualitasnya kalau dibanding dengan yang saya sebutkan tadi MC88 sama MX100 ya malah sebenarnya jauh tapi konsumen kan membandingkan dengan temannya aja ya oh itu habis pakai ruk produksi ini ini selain itu tergantung post production nya mah nah gimana ini post production nya itu dulu ya zaman dulu waktu itu kan kita akan prosesnya kan yang terakhir yang terakhir terakhir itu kan kita proses di DVD artinya akan diproses dari full HD kita turunkan jadi DVD kualitasnya soalnya lebih rendah ya kalau sekarang kan saya enggak saya ngasihnya itu bentuk flash disk dan kita sudah serahkan HD yaitu format feed kuatas videonya juga di atasnya DVD nah kalau di desa-desa atau di Pelosok itu kan masih jadi konsepnya masih keping jadi shoting nya itu berapa keping artinya dia masih di video jualannya berarti kepingan jualan kepingan berarti selama mungkin nyuting dong iya semakin banyak keping yang dijual semakin banyak iya kalau perlu itu nanti penyanyinya itu campur sarinya itu full khusus penyanyi itu shoting apalagi itu lakukan waduh di YouTube itu nah sekarang apalagi sudah mulai ada streaming juga saya lihat-lihat itu banyak yang kan termasuk lah Pak streaming saya juga streaming kalau saya streamingnya acaranya jadi dari acara mulai mantan masuk itu saya streamingkan tapi ada yang production lain itu hanya streaming campur sarinya oh iya 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 karena memang campur sari di pinggiran pinggiran itu itu malah campur sari bagus-bagus terkenal jadi mereka malah shoting itu untuk streaming pribadinya vendornya itu apa shoting nya itu untuk menaikkan di YouTube nah itu jadi malah yang dijual streamingnya iya streamingnya jadi malah klik awal itu streamingnya itu nyanyi dangdutnya campur sari mantannya ya yang mantannya yang untuk yang foto-foto panggung itu tapi nggak tahu yang dikasihkan nanti seperti apa saya kurang tahu makanya jadi makanya kalau kita misalnya saya dapat orderan orderan yang dibesa itu itu jangan sampai itu maksudnya penyanyi itu lolos atau hanya sedikit iya harus kita prioritaskan yang kedua sampai ke dapur-dapur itu harus di shoting oh berarti kalau kalau kerja kalau production video itu tergantung juga itu nyetanya tergantung kliennya ya iya biasanya di daerah itu gimana betul walaupun di solo kan kayak gitu udah nggak ada kalau di delima itu atau gedung-gedung pertemuan itu kan kadang-kadang kalau kayak catering itu tidak tidak diperlukan tidak ada di liput yang penting tamu tapi kalau yang di daerah desa itu pinggiran itu harus karena apa cateringnya tetangganya iya rewangannya jadi rewangannya tetangganya nanti kalau nggak ke shoting masa kok aku harus di shoting korang lebu itu saya pernah kasus dulu itu pernah kayak gitu-itu jadi bener-bener harus semua kelihatan nah itu yang kita harus tahu ya proses produksi balik lagi kalau ke kamera ya kayak tadi itu ya berarti memang bener-bener kan karena biasanya tukang video tukang biasanya profesi kayak gitu kan ada kayak ada kenalannya ada kayak kumpulannya gitu ya jadi saling saling tahu maksudnya saling saling update oh kita sekarang pakai apa kayak apa gitu saling support lah ya support kalau saran saya ya itu tadi tinggal daerahnya daerahnya misalnya umumnya pakai Sony 2500 yang besar ya pakai itu aja jadi jangan pakai MC88 karena MC88 itu kecil kameranya jadi kayak kayak mainan kayak mainan kayak mainan kayak mainan ya berarti sekarang gini Pak kalau video itu kan alat iya ada lagi produksinya kan editing ya kan kalau kayak yang tadi telepon papa ya papa minta kursus itu kalau kursus video itu belajar kan berarti dia kalau dari penangkepanku kan dia belum belum paham gitu loh Pak video apa dia cuma belajar apa ambil rekam rekamnya aja maksudnya shootingnya aja atau editing juga atau gimana jadi gini kalau untuk kursus videografi yang saya berikan itu biasanya minimal 2 hari ya 2 hari itu untuk dasarnya yang pertama itu hari pertama itu produksinya jadi bagaimana cara memproduksi video cara nyorting cara mengambil gambar yang bener zoom in zoom out palingnya seperti apa rekodnya gimana penggunaan kamera yang jelas yang jelas kita punya NX88 mungkin saya kasih ilmunya disitu atau minimal nanti sama mirrorless kalau dia sudah punya kamera apa mau pakai apa ya berarti ya kameranya dibawa nanti kita belajar disitu mempelajari kameranya sendiri kita maksimalkan karena kan kan di kan kalau daerah lain kan mungkin aja kan maunya produknya tapi terkadang itu ada yang kursus dulu saya nggak mau rugi jadi kursus dulu nanti kira-kira waduh ternyata budgetnya banyak nggak jadi oh yang penting belajar dulu kalau belajar dulu kan susah mereka nggak taunya setelah belajar dengan saya menggunakan camcorder A misalnya dia nggak taunya besoknya beli kamera D nanti dia pasti nanya-nanya lagi mas menggunakan itu caranya masih hebatnya harus belajar lagi soalnya kan teorinya misalnya paning kayak gini zoom ini gini sobat gitu tapi kan pengoperasional di kamera kan tergantung alat yang dipakai kan soalnya gitu terus nanti belajar juga komposisi-komposisi videografi itu yang penting hari pertama itu hari kedua memang saya khususkan untuk editing jadi nanti akan saya jelaskan komputer apa yang minimal yang harus anda miliki terus minimal editing menggunakan software-software editing yang sederhana dulu tidak pakai yang model sekarang ini yang gradasi warna jadi sebuah video jadi sebuah video liputan yang enak itu udah cukup jadi kalau untuk kayak clip itu sudah advance jadi untuk di luar 2 hari itu jadi kalau klip kan sudah beda lagi ya nanti penggunaan gimbal itu udah pakai DSLR pakai mirrorless mirrorless nanti pakai gibal sekarang jadi pengangkus lensa-lensanya juga jadi lebih biaya terserang ya lebih banyak kira-kira gitu ini Diva udah mau pulang oke ini kan masih tanya video berarti episode berikutnya aku tanya perbedaan DSLR sama mirrorless oh jadi kita nanti ke masalah foto dulu aja ya karena ini kan video selesai jadi kira-kira begitu ya teman-teman jadi kalau mau usaha video itu apa namanya nggak semudah membalikan telapak tangan tadi kata Pak Agung jadi memang alat juga harus dipersiapkan pemampuan dipersiapkan dan yang utama apa persaingan harga itu yang harus itu yang paling repot karena jangan sampaikan gini ya pas pada saat nerima duitnya seneng oh produksinya kan jual harga murah produksi ya capek kan tuh akhirnya males ngedit nah gitu kan kita nggak suka begitu kan itu sampai ketemu lagi ketemu lagi di GPS selanjutnya eh bukan maksudnya bisa di berikutnya kita terusin lagi obrolannya yang ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh say bye say 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 selamat menikmati